Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Di kesempatan kali ini kita akan membuat sesuatu alat yang sangat bermanfaat hanya dengan korek bekas seperti ini teman-teman, korek yang sudah tidak terpakai. Jadi teman-teman jangan buang dulu korek bekas seperti ini, kita akan membuat alat yang sangat bermanfaat. Oke, simak terus. Oke, jadi yang pertama-tama kita butuhkan adalah korek bekas seperti ini ya teman-teman, korek yang ada pematiknya seperti ini, kita cek seperti ini teman-teman, semuanya tidak bisa dipakai, tetapi yang kita butuhkan hanyalah sebuah korek bekas seperti ini, dan kita buka, kita ambil pematiknya ya teman-teman, seperti ini teman-teman, oke kita ambil pematiknya seperti ini, seperti ini ya teman-teman, kita ambil disini, oke biar terfokus pada ini, kita singkirkan dulu untuk sampah yang tidak kita perlukan, oke, oke kita fokus ke pematiknya ya teman-teman, Jadi inilah bahan yang kita gunakan, pematik dari korek bekas, kemudian kita persiapkan juga dua buah tutup botol seperti ini, Lalu kita persiapkan kabel bekas, kurang lebih ukurannya satu jengkal teman-teman, kemudian kawat seperti ini, ini ujungnya tidak ditekuk tidak apa-apa teman-teman, karena saya dapatnya sudah ditekuk seperti ini, oke mari kita eksekusi, Oke, kita ke kabelnya dulu ya teman-teman, kita kelupas pada kabelnya seperti ini, Kemudian kita ambil pematiknya, untuk ujungnya kita kelupas pada bagian kabelnya juga ya teman-teman, seperti ini teman-teman, Oke, setelah seperti ini, kita pasang kabel yang telah kita kelupas ke pematik, untuk yang bawah kita kasih kelupasan yang panjang seperti ini teman-teman, kita pasang disini, Dan untuk kabel yang satunya, kita pasang ke kabel pematik yang ada di atas, seperti ini teman-teman, Oke, mantap sekali ya teman-teman, Oke, setelah seperti ini, jangan lupa kita kasih isolasi agar tidak lepas ya teman-teman, Oke, aman ya teman-teman, setelah kita kasih isolasi, seperti ini kurang lebih hasilnya, Kemudian kita ambil untuk tutup botol yang telah kita persiapkan, kita ambil satu buah dulu, kita lubangi pada bagian ini teman-teman, Oke, jadi setelah terlubangi, kita pasang pematiknya disini teman-teman, Pokoknya teman-teman kalau nyimak video ini sampai habis, pasti nanti tidak akan gagal ya teman-teman, Oke, jadi seperti ini, kemudian kita lem tembak, Oke, setelah kering hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman, Kemudian kita persiapkan tutup botol yang satunya dan ya kita telah lubangi untuk atasnya agar bisa masuk seperti ini teman-teman, Kemudian kita lem lagi dengan lem tembak tentunya biar agar bisa merekat, oke seperti ini, Oke, mantap setelah ini kita pasang untuk kawatnya disini teman-teman, Kita masukkan disini, kita perlu lubang lagi, kita lubangi dulu, seperti ini, oke, Oke, kita masukkan kawat pada tutup botol yang telah kita lubangi, kemudian kita lem lagi ya teman-teman, seperti ini, Sambil menunggu lemnya kering, kita ambil untuk atas dari Koreknya ya teman-teman, yang biasa kita untuk cetekannya untuk tatahan atas agar tangan tidak sakit saat menyetekkan ini, Kita potong seperti ini teman-teman, Lalu kita pasang ke pematik seperti ini teman-teman, Oke, kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman, kemudian kita ke kabelnya, Kabelnya kita kasih isolasi dengan kawat agar menempel seperti ini, Untuk ujungnya juga kita kasih isolasi, Kemudian untuk ujung kabelnya kita kelupas sedikit seperti ini teman-teman, Oke, seperti ini teman-teman, bisa terlihat, Oke, kurang lebih seperti ini, dan kita coba teman-teman, dan ini adalah alat pematik untuk kompor, Bila kompor pematiknya sudah mati teman-teman, dan seperti ini teman-teman, kita coba, Ternyata ada listriknya ya teman-teman, bisa terlihat percikan-percikannya, Oke, seperti itu, dan saatnya kita mencoba untuk alat yang kita buat ini teman-teman, Ayo kita coba, Oke, disini ada kompor ya teman-teman, dan kompor saya ini sangat susah sekali untuk dinyalakan, Karena pematiknya ini sudah rusak seperti ini, Maka dengan pematik yang kita buat seperti ini, Kita bisa langsung menyalakan hanya satu kali ya teman-teman, Satu kali pencetan langsung nyala untuk kompornya, Nah, jadi seperti itu teman-teman, kita coba lagi, Apakah berhasil? Oke, ternyata berhasil ya teman-teman, Jadi, alat yang kita buat dari barang bekas kali ini sangatlah bermanfaat, Kita membuat alat pematik kompor sendiri dari barang bekas yang mungkin telah tidak kita gunakan, Dan kita bisa gunakan kembali menjadi alat yang sangat bermanfaat seperti ini, Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat, Untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe, Agar teman-teman tidak ketinggalan di setiap saya membagikan video-video yang bermanfaat, Tentunya yang menarik, Oke, terima kasih, bye-bye, sampai ketemu di video selanjutnya.